Intro Prosesi ritual pencucian pusaka yang digelar sangat sakral dan disaksikan oleh warga sekitar satu persatu dikeluarkan dan dibersihkan dengan mediasi buah jeruk nipis membersihkan pusaka dan menggunakan air dari sembilan sumber tua yang ada di sekitar ditaburi bunga tujuh rupa dan aroma wawangian dan kemenyan menambah suasana penuh aura mistis apalagi alunan suara kecapi suling mengiringi ritual pencucian pusaka satu persatu benda pusaka dicuci dan dibersihkan pembersihan pusaka sendiri dilakukan oleh ketua dan pimpinan Yayasan Al-Awaliyah Padipokan Nur Senjati Buyut Suhenda dibantu para murid-murid Padipokan Setelah pencucian pusaka ini warga sekitar selalu memanfaatkan sisa air bekas pencucian dengan mengambil bekas pencucian pusaka dan sisa air yang nantinya digunakan untuk keperluan sehari-hari Kegiatan pencucian pusaka ini selalu digelar setiap tahun di bulan Maulid atau Robiul Awal dalam menyambut peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW Pusaka yang ada terdiri dari 144 jenis pusaka dari mulai Kujang, Keris, Trisula, Pedang, dan Tombak merupakan peninggalan sejarah dari abad 14 hingga zaman penjajahan dari mulai Kerajaan Kutai, Sinyosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram dan Kerajaan Pajajaran di Pasundan Airnya itu dimanfaatkan untuk apa aja? Buat mandi, buat usaha jualan tani gitu Jadi berapa botol? Satu botol aja cukup ya Buat ini juga buat pertanian juga air pertanian Iya, ya pertanian Dengan air dari bekas pencucian ini apa nih? Manfaatnya yang sudah dilakukan Ya manfaatnya itu kesuksesan lah Sejarah berkah Sejarah berkah Iya, sejarah berkah Pertama kita jasmerah jangan melupakan sejarah bahwasannya ini adalah peninggalan orang tua terdahulu yang patut kita jaga serta kita lestarikan Cuman kita ambil logisnya jangan ke magic atau mistisnya Ada pun maaf perlengkapan ataupun apa yang dikaitkan Itu adalah bentuk dari sebuah budaya Tujuannya untuk menjaga merawat besi tersebut Biar apa? Biar tetap terjaga sampai generasi berikutnya Dari Majelengka, Jawa Barat At Watos Pendi Tribulata TV Salam Tribulata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya